Intro Setelah dikeluarkannya surat edaran dari KPI, terkait larangan tayangan televisi dalam segala bentuk tayangan yang melibatkan laki-laki yang bergaya layaknya perempuan. Namun terkait surat edaran tersebut, KPI menyatakan hal ini dilakukan untuk memperbaiki dampak perkembangan psikologi pada anak. Selain itu, juga KPI menilai perilaku seperti itu juga tidak pantas ditayangkan di televisi. Tujuh tampilan yang dilarang tayang di televisi adalah Gaya berpakaian kewanitaan, riasan make-up kewanitaan, Bahasa tubuh kewanitaan Gaya bicara kewanitaan Menampilkan pemenaran atau promosi pria untuk berperilaku kewanitaan. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan. Sebenarnya ada bagusnya mbak, tapi perlu ditinjau juga sebenarnya isi ya, isi dari tayangan. Dapaknya buruk, kena apa, apalagi muda-mudi sekarang kan. Dia belum tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kan ikut-ikutan. Alasannya simpel sih ya, karena itu kan mereka sudah jadi takdirnya sebagai cowok dan itu nantipun kalau sampai diliput di publik, itu kan jadi pembelajaran juga. Jadi itu jadi terbiasa untuk masyarakat umum gitu loh. Setuju ya, karena kan banyak anak-anak kecil juga yang menonton acara itu dan lagi banyak juga tayangannya itu di jam-jam yang memang belum waktunya anak kecil untuk tidur. Mas Wajar, kalau Mbak Nungki memerankan Arjuna sebagai seorang penari, apakah kami sebagai lembaga penyairan boleh menyiarkan apa yang lakukan Mbak Nungki? Baik, yang kami lihat adalah fakta tayangannya dulu. Jadi kami akan melihat tayangannya seperti apa. Yang jelas prinsipnya boleh, karena itu bernilai pada nilainya luhur budaya bangsa, seni dan artistik. Itu prinsipnya boleh mas. Nah soalnya kemudian ketika tambah di layar kaca seperti apa, misalkan apakah dengan menonton Mbak Nungki yang berperan sebagai laki-laki itu, kemudian itu akan mempengaruhi orang untuk berperilaki itu kan juga tidak, yang negatif. Ini yang kita lihat sebenarnya dampaknya dari tayangan itu seperti apa. Itu saja yang kita jadikan parameter, jadikan ukuran bahwa ternyata tayangannya seperti apa. Artinya parameter konkretnya adalah dampak seperti itu? Dampak sebenarnya. Dampaknya seperti apa dan itu dikorelasikan dengan aturan-aturan di dalam KPI, yaitu perdoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Apakah dampak atau aturan-aturan secara konkret itu akan diturunkan menjadi sebuah petunjuk teknis mungkin dari KPI atau seperti apa? Sebenarnya sudah jelas bahwa aturan kami di P3SPS sudah sangat mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Makanya begitu kami agak memberikan terlalu ketat, malah repot penegaan hukumnya. Kami serahkan pada lembaga penyiaran untuk mengkreativitas dengan baik tanpa membatasi kreativitas itu sendiri. Jangan sampai aturan-aturan KPI ini justru membelenggu, membuat orang tidak kreatif, malah mematikan kreativitas. Artinya tidak ada lagi interpretasi dari masing-masing pihak terhadap aturan dari KPI tersebut. Seperti itu, kondisi idealnya. Betul, memang harusnya seperti itu. Dan yang masyarakat sudah bisa melihat dan cerdas, mana ini yang pantas dan tidak pantas. Itu sudah bisa merasakan, ah ini tidak pantas di layar kaca. Kami pun sebenarnya dasarnya sederhana. Aduan masyarakat pas berkorelasi dengan aturan kami, berarti kami harus mengambil tindakan. Apakah berupa peringatan, ataukah teguran berupa sanksi administratif. Tindakan kami cuma itu saja, kata Mbak. Tadi tidak hanya sebatas mengingatkan, dan apabila melanggar, ya kita berikan sanksi. Bagaimana dengan seperti yang dilakukan oleh Mas Didi Nini Towo, misalnya? Ya, ini menarik, menjadi diskusi kami di KPI, penampilan para seniman, utamanya adalah Didi Nini Towo, yang dalam penampilannya memang selalu membawakan tarian-tarian. Sekali lagi kami mengatakan, ketika orang menikmati tayangan tarian Didi di layar kaca, apakah kemudian orang ingin berperilang kewanitaan? Tidak juga, karena asli Mas Didi adalah laki tulen seperti itu. Yang membawakan tariannya selalu dalam bentuk bahwa Didi selalu bermetamorfosis kepada perempuan, dan itu sebagai sebuah karya seni. Dan menurut saya hal yang lumrah itu menjadi hal yang wajar dan tidak bisa kita larang, serta merta kita larang. Itu anu-anu, Mas pendapatkan. Mas Didi itu belajar beneran, dia belajar dengan guru-guru di berbagai tempat di Indonesia, dia juga belajar keluar dengan kelompok kabuki, lalu opera packing, lalu juga di India. Untuk peran-peran kan di luar juga ada tokoh-tokoh seperti itu. Dan tubuhnya juga memungkinkan bahkan waktu dia membawakan tarian perempuan, saya sendiri belum tentu bisa. Karena itu ada keahlian, kepandaian tertentu yang Mas Didi bisa lakukan. Itu luar biasa dia. Dan benar, tidak ada pengaruhnya apa-apa yang kita nonton, terus kita ingin jadi perempuan atau jadi laki. Tidak, karena memang betul-betul ada maksud dan estetikanya tercapai. Baik, dan kita sudah tersambung dengan Mas Arswendo Atmowiloto, seorang budayawan dan juga pemerhati media. Selamat malam, Mas Wendo. Selamat malam. Mas Wendo, bagaimana Anda melihat ada surat edaran KPI yang melarang tayangan lelaki yang memerankan wanita dan sebaliknya atau berperilaku seperti wanita maupun wanita yang berperilaku sebagai laki-laki, seperti itu. Seperti apa, Mas Wendo? Iya, ini gini lah, maksud baik, kalau ditambah bodoh, ya mungkin katanya kerasan. Maksud baik, dengan kurang sedas, hasilnya itu jahat. Hasilnya lebih ruwet. Maksudnya baik. Ruwetnya di mana, Mas Wendo? Ya, karena warangan-warangan itu kan enggak masuk akal. Hari pertama itu diumumkan, saya sudah enggak masuk akal. Dan bukan begini, sarannya kalau mau memperbaiki kita. KPI ini melepaskan, Pak. Satu panah yang dibulikkan media yang tenang. Karena maksudnya yang ditindakan kan media. Yang disalahkan media. Kok kata-kata yang beliau diutup, lagi dia yang ditutup, lagi dia yang ditutup, lagi itu. Masih Indonesia kan ditutup, lagi dia yang ditutup. KPI-nya artinya, bikin ruwet, bikin permusuhan, ngapain sih? Itu enggak masalahnya enggak terlalu jelas kok. Jadi seharusnya menurut Mas Wendo, KPI tidak perlu mengeluarkan surat edaran seperti itu. Tapi kan KPI juga berfungsi, atau bisa menjalankan fungsinya untuk melindungi penonton. Mas Wendo, dari tayangan yang layak maupun tidak layak. Kalau hanya perempuan, laki-laki sampai sebagai perempuan, siapa sih? Merti enggak ada budaya kita ini. Itu ada pertanyaannya. Kalau tidak nanti, ya udah bikin itu nanti. Berarti enggak dibuat kayak gini. Itu duduk aja gampang kok. Kalau federal commission di Amerika itu, duduk gini nih, kumpul. Ini enggak boleh, ini supaya adekan nanti tidak muncul. Ya udah, kita bermuskan. Adekan nanti yang ini adalah percentual yang begini, yang kedua, ini udah selesai. Karena kalau ini enggak ingatlah. Baik, saya tidak terlalu jelas mendengar suara Mas Wendo di MNC Tower, di MNC Kebun Siri Jakarta Pusat. Mas Fajar dari KPI, ada bersama kita juga. Mas Wendo, silahkan Mas Fajar tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Wendo tanggapannya. Kami berterima kasih pada pendapat masyarakat. Yang jelas, KPI juga akan membuka dialog dengan para seniman. Sudah kita agendakan pada tekan ini. Mas Fajar juga mau bikin persoalan, bukan buka dialog. Anda juga bikin persoalan duluan. Anda melipat batu panas. Itu bukan soal membuka atau membuat ini. Masuk baik, dengan tidak sesat, jadinya uang. Ya, tetapi KPI akan mengundang atau berdialog bersama seniman untuk menjelaskan sebenarnya seperti apa duduk persoalannya, sehingga keluar surat edaran seperti itu, Mas Wendo. Dia enggak usah keluar surat edaran dulu, dan bisa. Enggak usah surat edaran dulu. Itu diubuskan yang benar, itu misalnya ada-ada begitu. Karena ngerti televisi. Namanya komisi penyarang, surat penyarang enggak ngerti. Gimana? Artinya harusnya bertemu dengan seniman, menggodok seperti apa aturannya, biar tidak menimbulkan soal tafsir seperti itu, ya? Kalau ini dengan seniman, ya pasti dengan seniman. Baik, Mas Wajar, selesai. Kalau dengan seniman, ya dengan seniman. Tapi kalau, dengan apa-apa beratas, 10 orang misalkan duduk ada sambil ngopi, sekarangnya jamannya ngopi. Eh, gue kasi ini mau bikin asuran yang benar, untuk supaya kita pakai aktivitas. Semua orang mengikuti nyubang. Tapi kalau belum-belum mengharang itu, menurut saya yang sudah menjelajah malam. Baik, kita dengar dulu tanggapan dari KPI, Mas Wendol. Dari Mas Fajar, selesai Mas Fajar. Ya, terima kasih pendapatnya Mas Wendol. Prinsipnya, apa yang kami lakukan adalah komunikasi KPI dengan lembaga penyiaran sebenarnya. Ketika komunikasi berbentuk surat edaran, ditanggapi berbeda oleh para seniman, mari kita memang ada selesai untuk kita bicara. Ya, tertutus dengan Mas Arswedo Atmawiloto, budayawan yang seharusnya juga hadir malam hari ini bersama kita, namun masih terjebak kemacetan. Silakan Mas Fajar. Ya, ketika kemudian komunikasi KPI dalam bentuk surat edaran itu ditanggapi berbeda oleh kelompok seniman dan masyarakat, kami sudah pikirkan sebenarnya. Tapi memang kami dalam posisi dilematis. Kalau tidak kami berikan batasan yang jelas, ini ataupun agak rongga, semua TV akan meng-create. Oh, berarti boleh ya acara-acara sebenarnya. Jadi, saya tangkap sedikit dari yang dimaksud oleh Mas Arswedo adalah kenapa ini timing nggak tepat atau caranya tidak tepat seperti itu, tidak cerdas. Artinya, terlebih dahulu harusnya berembuk dulu dengan mereka, baru dikeluarkan surat edaran. Sekali lagi, Mas Uwesan, kami dengan lembaga penyiaran. Kami otomatis jelas berangkat dari norma kesopanan dan kesusilan yang ada yang itu tertuang dalam peraturan KPI. Kami hanya mengingatkan lewat SIE itu, berhati-hati terhadap program-program yang sifatnya ABCDE. Sebaiknya tidak tayang di layar kaca. Ketika lembaga penyiaran mematuhi, kami berterima kasih. Tetapi kalau tidak mematuhi, seperti apa? Yang ini akan berterima kasih. Sebenarnya, sederhana, ini sekedar proses mengingatkan regulator pada lembaga penyiaran. Lembaga pengawas kepada lembaga yang diawasi saja. Ketika ini kemudian berdampak dan berimplikasi pada seniman, Mbak Nungkiya, mari kita bicara dulu. Kami pun sebenarnya juga tidak menutup diri. Kami akan mencoba membuka ruang diskusi, ruang ngobrol. Toh juga surat edaran ini bisa kita maksimalkan. Misalkan kami akan mengeluarkan surat edaran baru yang intinya bisa menjembatani kepentingan semua pihak dengan dasar satu, utamanya untuk melestarikan budaya bangsa. Itu menjadi penting mungkin. Yang sekarang diresahkan akibat penampilan para seniman yang mungkin agak terganggu. Tanda kutip. Makanya kami mengundang dulu, ngobrol, kira-kira batasan seperti apa. Jangan sampai begitu kami mengeluarkan edaran yang baru, di tanggap wilayah ini. Kemarin tidak boleh, sekarang boleh. KP lagi yang disalahkan. Maka sebenarnya kami selama ini belum pernah beranjak dari, belum berubah SP kami itu. Tetap dijalankan, mari kita lihat dulu perubahan di layar kaca. Dan Alhamdulillah, perubahannya luar biasa. Beberapa talent show sudah berubah perform mereka. Dan ini cukup bagus. Dan yang mendukung KP juga banyak sebenarnya. Apakah sejauh ini sudah ada tanggapan langsung dari para seniman di luar Banungki, misalnya langsung ke KPI? Sudah banyak yang lewat para komisioner, mengandalkan keberatan. Apa mas tanggapan dari mereka? Ya prinsipnya mereka ingin agar aturan itu dijelaskan. Maksudnya seperti apa? Apakah ini boleh, apa tidak boleh? Saya katakan prinsipnya untuk budaya bangsa, untuk seni budaya kami, prinsip tidak ada masalah. Asalkan fakta tayangan tidak membuat orang mengarahkan dampaknya, tidak berapa buruk bagi publik, bagi remaja, dan anak-anak. Itu saja konsepnya. Meskipun kata-kata mengarahkan atau berdampak itu kadang ditanggapi secara subjektif oleh masing-masing orang yang melihatnya seperti itu. Ya karena tadi itu, saya katakan seringkali budaya-budaya melambai itu menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan candaan dan eksploitasi yang berlebihan. Ini kan tidak bagus juga kalau dibiarkan. Kami sederhana kok ini sebenarnya. Yang paling mengerikan adalah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran dan hal yang lumrah. Ini hal yang lama, kita ingatkan kembali kepada lembaga penyiaran. Kebetulan, konteksnya lagi hangat, masalah LGBT. Itu kami ingatkan lagi. Ada peraturan loh ya. Intinya tidak boleh ini, ini, ini. ABCDE tolong dijalankan, dipatuhi. Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita malam hari ini dan peminisnya tetaplah bersama kami di Talk to IJOS.